Intro Steve McLaren telah memberitahu Manchester United tentang peran Cristiano Ronaldo musim depan Intro Asisten manajer baru Manchester United, Steve McLaren, telah memberitahu klub betapa pentingnya Cristiano Ronaldo musim depan McLaren diumumkan sebagai salah satu asisten baru Ten Hag bersama Michel van der Gag Pada hari Senin saat era baru terhadap dimulai dengan wajah yang familiar Mantan manajer Inggris dan Middlesbrough adalah tangan kanan Sir Alec Berghausen Antara 1999 dan 2001 Spekulasi mengenai masa depan Ronaldo telah menjadi salah satu poin pembicaraan menuju masa cepatan Ten Hag Namun pelatih asal Belanda itu telah menunjukkan keinginannya untuk mencari tempat bagi pemain hebat Portugal itu Komentar yang dibuat oleh McLaren pada November 2021 tampaknya menunjukkan bahwa asisten baru United akan setuju dengan itu Berbicara kepada Talksport, dia berkata Banyak orang mengatakan bahwa dia Ronaldo adalah masalahnya tetapi dia adalah solusinya Jika Manchester United ingin maju dan menantang gelar liga memenangkan trofi, Ronaldo adalah orangnya Mereka harus menemukan cara entah bagaimana untuk bermain sebagai tim di sekelilingnya Karena dia pasti telah menyelamatkan mereka selama beberapa waktu terakhir permainan McLaren berkomentar setelah Ronaldo mencetak dua gol melawan Atalanta Untuk mendapatkan satu poin bagi United di Liga Champion Pria berusia 61 tahun itu kemudian mengklaim bahwa penyerang adalah salah satunya alasan oleh Nasaja masih dipekerjakan di T3 of Dream Dia adalah alasan mengapa oleh masih dalam pekerjaan tambahnya Dia berada di tengah minggu yang sulit, dia menderita seperti yang dilakukan semua manajer dan ini adalah minggu yang besar baginya Ini semua tentang hasil belum tentu penampilan 3-0 melawan Spurs 2-2 di Atalanta tadi malam Ronaldo datang untuk menyelamatkan lagi Tentu saja menyusul kekelahan dari Manchester City dan Watford lebih dari seminggu kemudian Saja dipecat untuk sementara digantikan oleh Raph Rangit Joss Mourinho mengungkapkan harapan Manchester United di bawah Eric Ten Hag Joss Mourinho mengungkapkan bahwa dia berharap Manchester United kembali ke performa terbaik mereka di bawah asuhan Eric Ten Hag Meskipun waktunya di sebuah klub akan segera berakhir United secara resmi meluncurkan Ten Hag sebagai manajer baru mereka pada hari Senin Tetapi pelatih asal Belanda itu melihat secara langsung skala tugas di piringnya Setelah dia menyaksikan tim barunya jatuh ke kekalahan lain pada hari terakhir musim ini dari Crystal Palace Kekalahan itu merupakan akhir yang tepat untuk kampanye Liga Premier terburuk klub Karena mereka hanya berhasil mengumpulkan 58 poin Tandak adalah manajer permanen ketiga dalam waktu kurang dari 4 tahun Setelah Ole Gunnar Soeja dan Mourinho yang dipecat menjelang akhir 2018 dengan hasil yang memburuk Dan suasana di sekitar klub berubah menjadi racun Beberapa bulan kemudian pria Portugal itu mengambil keputusan dengan mengklaim bahwa finish di urutan kedua bersama United Adalah salah satu pencapaian terbaik dalam karirnya Karena orang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar Mourinho telah berdiri dengan pendapat itu tetapi berharap bahwa mentalitas dan organisasi klub Akhirnya akan berubah agar tenak menjadi sukses Tentu saja koneksi bahasa Inggris saya adalah Chelsea Begitulah cara saya melihat sebagai seorang pria Chelsea Dua pria ada di Chelsea 6 tahun katanya kepada BTS Sport Tetapi Manchester United para penggemarnya istimewa Ada banyak orang baik di dalam klub Saya tidak senang untuk menjadi benar Saya tidak senang menjadi benar Saya ingin menjadi salah Tetapi saya tahu bahwa saya benar Hal pertama yang harus anda ubah ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik adalah mentalitas dan organisasi Dan itu tidak benar yang akan datang Saya tahu bahwa bagi saya untuk pergi tidak akan menyelesaikan situasi Sayangnya saya tahu itu Saya berharap yang terbaik untuk mereka Jujur saya berharap yang terbaik untuk mereka dan semoga mereka berhasil Terima kasih telah menonton!